Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Kembali bersama saya Zulfa dalam Sedari Tasik Sepekan dalam berita kota Tasik Malaya Yang merangkum berbagai informasi Sepekan di minggu kedua bulan September 2023 Berikut informasi selengkapnya Berita sedari hari ini diawali dari hari Senin 4 September 2023 Dilaksanakan apel pagi dirangkaikan dengan Penyerahan keputusan wali kota Tasik Malaya Tentang pemberhentian dan pensiun PNS Dilingkungan pemerintah kota Tasik Malaya Penyerahan piagam apresiasi percepatan perekaman KTP pemula Basis daftar penduduk potensial pemilih pemilu Penyerahan penghargaan untuk siswa dan santri berprestasi Dan simbolis penyaluran bantuan atensi Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2023 Selanjutnya masih di hari yang sama Bertempat di Aula Ballroom Hotel Vef Kota Tasik Malaya Dinas Pendidikan Kota Tasik Malaya Menghadiri kegiatan Artemis Year Conference Dengan tema Developing Education Role to Increase the Economical Growth Through Bospora Foundation Dalam konferensi ini memuat mengenai Rencangan dan program perusahaan Dalam proses pengembangan PT Artemis Bospora Artapena Berita selanjutnya masih di hari yang sama Senin 4 September 2023 Penjabat wali kota Tasik Malaya Meninjau sumber air di wilayah Kelurahan Setiawargi Kejamatan Taman Sari Kota Tasik Malaya Penjabat wali kota Tasik Malaya Mengatakan sedang mengidentifikasi potensi-potensi Titik-titik yang airnya sudah sedikit atau kering Serta mencari potensi-potensi sumber air Sehingga dapat didistribusikan dari yang ada sumber airnya Ke titik-titik yang sumber airnya sudah tidak ada Berita selanjutnya pada hari Selasa 5 September 2023 Dilaksanakan acara sosialisasi manajemen resiko Dan penyerahan sertifikat SPIP terintegrasi Pemerintah Kota Tasik Malaya Level 3 Di Aula Balik Kota Tasik Malaya Melalui forum ini diharapkan dapat mengajak Kepada semua komponen di Kota Tasik Malaya Khususnya kepada para perangkat daerah Untuk dapat merapatkan barisan Menyatukan langkah guna mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik Dengan benar-benar melaksanakan SPIP terintegrasi Sebagai budaya kerja Selanjutnya masih di hari yang sama Dilaksanakan acara launching Kampung Tangguh Bebas dari Narkoba Di halaman posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba Jalan Yudhan Negara Kecamatan Cihidung, Kota Tasik Malaya Kampung ini merupakan salah satu bentuk Pencegahan narkoba secara dini Dan mengajak partisipasi dari seluruh rapisan masyarakat Untuk bersama-sama bergerak Pemberantas penyalahgunaan narkoba Selanjutnya masih di hari Selasa 5 September 2023 Bertempat di Ola Babelit Bangda, Kota Tasik Malaya Diadakan acara kick-off meeting Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 hingga 2045 Dalam sambutannya, penjabat wali kota Tasik Malaya Menyampaikan bahwa tantangan global ke depan Semakin kompleks seiring dengan dinamika perubahan yang sangat cepat Di segala bidang atau yang disebut megatrend global Oleh karena itu, dalam penyusunan HPJPD Tasik Malaya ini Diperlukan pemikiran visioner yang harus dikaji secara seksama Sehingga mampu menjawab berbagai tantangan perubahan Di masa yang akan datang Berita selanjutnya pada hari Rabu 6 September 2023 Bertempat di Hotel Santika, Kota Tasik Malaya Dinas Kesehatan, Kota Tasik Malaya Bekerjasama dengan SNV Menyelenggarakan Orientasi Komunikasi Perubahan Perilaku Menuju Sanitasi Aman, Kota Tasik Malaya Kegiatan ini merupakan rangkaian Dari program menjawab Open Division Free Atau ODF tahun 2023 Yang diresmikan pada awal bulan Agustus yang lalu Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari Pada tanggal 6 sampai 7 September 2023 Berita selanjutnya masih di hari yang sama Pemerintah Kota Tasik Malaya bersama instansi vertikal Melaksanakan kegiatan bager Atau janjian bersama berbuat baik Di Kelurahan Taman Jaya Kecematan Taman Sari, Kota Tasik Malaya Diketahui jumlah penerima bantuan Pada agenda bager ini Berjumlah sebanyak 6 orang Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, kursi roda, dan kebutuhan pokok lainnya Berita selanjutnya masih di hari Rabu 6 September 2023 Bertempat di wilayah Kecamatan Bungur Sari Diadakan peninjauan kawasan Katasik Atau kawasan wisata tematik Katasik bertujuan untuk meningkatkan Pemberdayaan masyarakat baik segi ekonomi Sosial dan budaya Melalui optimalisasi para KWT yang ada di Kota Tasik Malaya Diharapkan Katasik dapat menjadi pusat wisata Serta menjadi sumber tambahan penghasilan masyarakat Baik dari sisi pertanian Maupun dari sisi UMKM Berita selanjutnya pada hari Kamis 7 September 2023 Dilaksanakan Echora Penutupan Bulan Bakti Gotong Royong Atau BBGRM tahun 2023 Di aliasan Yakava, Kelurahan Cihara Pemerintah Kota Tasik Malaya Mengucapkan terima kasih Karena sudah menjalankan tugas dengan cepat Dan progres ini terbilang over target Karena sebelumnya direncanakan dalam waktu 2 minggu Dapat dibangun sebanyak 22 jamban Namun berkat kerjasama semua pihak Dalam waktu kurang dari 2 minggu Target tersebut sudah selesai Berita selanjutnya masih di hari Kamis 7 September 2023 Dalam rangka memperingati Hari Udara Bersih Internasional Dinah Selinggungan Hidup Kota Tasik Malaya Menyelenggarakan kegiatan Hari Udara Internasional Ada pun kegiatan yang dilaksanakan Berupa penyemprotan ekoenzim Dimulai dari Taman Kota, Alun-Alun dan Taman Dadah Serta kegiatan lainnya Berupa bersih-bersih pungut sampah Dimulai dari Jalan Hazat Mustafa Hingga Taman Dadah Dan penanaman pohon di Taman Dadah Demikian rangkuman informasi di Kota Tasik Malaya Selama sepekan terakhir Jangan lupa untuk terus mengikuti berita lainnya Seputar Kota Tasik Malaya Hanya di akun kami Sekian Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh